Angel Lelga berderai air mata bagikan kabar duka dari Roma Irama, Inna Lilahi. Raden Roma Irama atau yang akrab di sapa Roma Irama merupakan seorang aktor dan penyanyi dengan aliran musik dangdut. Ia mengawali karir bermusiknya bersama dengan Gaihen pada tahun 1963. Tak berserang waktu lama, ia bergabung dalam kelompok orkes Melayu bernama Chandra Leka dan Elsitara. Namun pada tahun 1973, Roma Irama memutuskan untuk membentuk band sendiri yang diberi nama Soneta. Benar saja, bersama Soneta, Roma Irama berhasil meraih kesuksesan. Setelah lama tak bersama, mantan istri Roma Irama yakni Angel Lelga membagikan kabar duka cita. Dia membagikan postingan terkait Raja Dangdut Indonesia yakni Roma Irama yang dirundung kabar duka. Manager Roma Irama, Muhammad Sadik atau Odi meninggal dunia. Innalillahi wa inailaihi roji'un. Telah berpulang saudara kita Odi. Pada pukul 7 pagi, mohon maaf atas segala kilaf yang pernah almarhum perbuat dan mohon doakan yang terbaik untuk almarhum. Tulis Angel Lelga di Instagram pribadinya. Sebagai orang dekat Odi, Angel Lelga memberikan kabar duka tersebut kepada Halayak. Selain Angel Lelga, kerabat Odi beserta yang dekat dengan Roma Irama yakni Reza juga memberikan kabar duka tersebut. Dikutip top news dari kanal Cumi Cumi Indigo di Youtube, Reza mengurai cerita mengenai kepergian Odi. Reza bercerita bahwa Odi memang sempat positif COVID-19. Namun usia dinyatakan meninggal dunia. Odi nyatanya sudah negatif COVID-19. Tadi pagi dapat kabar dari keluarganya bahwa beliau mengalami sesak nafas. Terus pingsan dibawa ke rumah sakit. Udah gak ketolong. Ungkap Reza kerabat Odi. Kabar duka tersebut tentu meninggalkan rasa sedih di hati orang-orang terdekatnya. Reza mengatakan Roma Irama merasa sedih dan kaget mendengar kabar manajernya telah meninggal dunia. Bukan hanya Roma Irama saja, Angel Lelga juga turut bersedih. Pasalnya Angel Lelga mengaku karib dengan Odi. Sebab diakui Angel Lelga, dirinya mengenal Odi sejak 16 tahun yang lalu. Sering berkomunikasi, Angel Lelga mengaku 3 minggu lost contact dengan Odi. Tapi ternyata selama 3 minggu tersebut Odi mengidap COVID-19. Baru mengetahui fakta itu, Angel Lelga terkejut lantaran mengaku tak tahu soal kondisi Odi. Mengenang sosoknya, Angel Lelga teringat momen manis. Bang Odi itu manajer yang humoris, dia itu suka bercanda. Aku tuh sama dia kayak Tom & Jerry tahu, saling kesal. Cuma dia tahu aku. Akui Angel Lelga. Sambil meneteskan air mata, Angel Lelga mengenang permintaan terakhir Odi kepadanya. Rupanya Odi ingin sekali agar Angel Lelga menyanyikan lagu Roma Irama. Bang Odi itu pengen banget saya menyanyikan lagu Bang Haji. Sampai kita sempat dalam perjalanan itu dari tempat saya menuju studio. Itu dia cerita sama saya. Saya mengatakan kasih saya waktu. Ungkap Angel Lelga. Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!